Intro Wow, oke Halo semuanya Waduh, maaf mengganggu Baik-baik ya kelihatannya Iya, anak-anak baik Pendiam semua kayaknya Lucu-lucu dan lugu-lugu Pendiam semua nih kayaknya Jadi kita dimana nih Mbak Eni? Ini di kantor kita Ini kantor pusat di Jakarta Admin staff Mulai dari call center Handle partnership, report Nah yang kursi-kursi kosong ini adalah Orang-orang yang sedang di penjara Maksudnya mereka lagi ngajar di penjara Ini Putu Kepala bagian pendidikan kita Untuk seluruh Indonesia Yang disana kantor Untuk bagian media Jadi sebagian teman-teman Lagi berkunjung ke penjara Iya mereka ngajar di penjara Oh ngajar Ngajar, kita punya sekolah penjara kan Oke Bikin apa aja? Kita punya paket ABC Terus kita punya life skill training Bahasa Inggris, komputer Kemudian ada skill-skill lain Seperti misalnya guning rambut Benerin AC, refleksi, masak Dan lain-lain Wow, seru banget ya Nanti kapan-kapan boleh lah kita Boleh Lihat-lihat disana Apa yang dikerjakan Boleh kalau mau ke penjara Baik Nah Mbak Hini Jadi Kita lihat ini kan Sudah Maksudnya gak cuma di Pulau Jawa Sudah tadi Mbak Hini bilang Sudah di Dari 64 titik Sampai Papua Iya Udah 64 titik Nah Saya pengen tau Apa sih tantangannya Apa kendala-kendalanya sejauh ini? Kendala pertama Tentunya dana Karena Kita punya Biaya yang pasti Yang harus dikeluarkan setiap bulan Sementara kita Tidak punya konglomerat Di belakang kami Kami tidak punya bisnis apapun Yang men-support kami Kami gak punya bisnis Dan yang ketiga Kami tidak punya Gereja sendiri Yang men-support kami Nah Kami mulai bangun hubungan Dengan beberapa Teman Untuk support kami Konsistenly Tapi itu masih di bawah Angka 10 Jadi yang bener-bener Angka 10 maksudnya 10 orang Maksudnya 10 teman Yang konsisten Mau bantu Selebihnya Betul-betul Perorangan Yang kami Kenal Ataupun tidak kenal Tapi yang mereka mengenal kami Semuanya Based on trust Dan mereka Dikirim Tuhan Untuk bantu kami Tapi yang udah mau 11 tahun ya Ya betul Ya 11 tahun Dan berarti Kalau bisa saya bilang Berikut Itu kan tadi kan Kurang dari 10 kan ya Yang memang Kominitis Hari-hari Berarti memang Kami punya merchandise Kami punya merchandise Yang saya Sama suami Kebetulan Kami berdua Sama-sama pembicara Dan kami Muter kemana-mana Nenteng-nenteng Merchandise Nah berupa batik Seperti yang saya pakai ini Sekalian promosi Kemudian kami juga punya Kaos Topi Kaos kami Topi dan lain-lain itu Mereknya Positive by YTP Positive by YTP Dan yang batik ini Batik tangan pengharapan Kami jual online Lewat Instagram Facebook Line Dan kami juga bawa Kemana-mana Kemana pun kami bicara Nah 100% Dari hasil penjualannya Untuk memberi makan Anak-anak Jadi satu Merchandise itu Sama dengan 10 piring Makanan bergisi Buat anak-anak di Indonesia Oke Jadi memang Ini kan dari seluruh Indonesia Sudah ada 64 titik itu Apakah memang Mimpinya hanya untuk Indonesia saja Atau mungkin nanti akan Ekspan ke negara-negara lain Atau seperti apa Kalau atas Seijin Tuhan Kita ingin jadi berkat Bagi banyak orang Dari bangsa manapun Tapi Indonesia paling butuh ya Saat ini Saya kan Saya kan rakyat Indonesia Dan Indonesia aja Masih banyak yang butuh Saya belum mimpi keluar dulu Karena di Indonesia aja Masih banyak yang Belum tertolong 5.000 itu masih sedikit sekali Jadi yang pertama kali Waktu itu Kalau salah di Bandung ya Iya 5 anak di Bandung mulainya Sekarang 5.000 anak Di 64 titik di seluruh Indonesia Titik yang paling mudah Dimana Yang paling terakhir Yang paling terakhir itu Di Papua Sorry di Nias Nias Oke Oh ya Barat Di Nias yang paling terakhir Kita buka Ada di 4 desa Saat ini 450 anak 50 anak Nah Kalau kendala-kendala lapangannya Seperti apa nih Bisa disertai Apakah mungkin Medan sulit Mungkin ketika masuk Di satu suku tertentu Atau daerah tertentu Ada penolakan Atau seperti apa Seperti apa tantangan di lapangannya Kalau penolakan dari masyarakat Tidak terlalu banyak ya Hanya memang menolong orang miskin itu Susah-susah gampang Mereka maunya bantuan instan Itu yang sulit Uang maksudnya Iya Karena kebanyakan NGO lain Sebelum kami Pasti masuk ke daerah-daerah miskin Membagi-bagi bantuan Jarang yang seperti kami Ingin sungguh-sungguh mendidik Masyarakatnya Untuk bisa berdiri Di atas kaki mereka sendiri Nah Dan biasanya Kalaupun mereka diundang Untuk ikut seminar Atau mereka dilatih Mereka biasanya minta Uang duduk Nah Dengan tangan pengharapan Kami tidak memberi uang duduk Jadi yang mau dibantu Itu yang kami bantu Nah Medan di lapangan Cukup sulit juga ya Membuat biaya sangat mahal Untuk berkunjung Khususnya ke Papua Sangat mahal banget Gitu Oke Nah sekarang untuk Pengajarnya Volunteer-nya Itu pasti ada volunteer-nya Dari mana saja? Oh enggak ada Karena pekerjaan ini full time Karena kami ngajar Di sekolah-sekolah Oke Dan kami punya guru-guru pedalaman Yang kami rekrut Minimal S1 Bachelor degree Yang kami kirim Ke seluruh pelosok Indonesia Untuk membantu Mengajar Di sekolah-sekolah negeri Yang kekurangan guru Jadi itu pekerjaan full time Jadi enggak bisa relawan Oh gitu Dokter-dokter yang kami pakai Untuk mobile klinik kami Di pedalaman Timur NTT Juga harus dibayar Dan obat-obat pun harus kami beli Jadi sampai saat ini Belum punya volunteer Yang betul-betul mengabdikan diri Belum ada Jadi ada berapa pengajar Atau dokter yang sejauh ini Sudah bergabung di tangan pengharapan ini Kami pakai freelance Jadi kami Biasanya pakai tenaga dokter Kami beri honor Nah itu mereka Biasanya kerja permanen di RSUD Di kabupaten-kabupaten sekitar Desa-desa yang kami bantu Oh gitu Jadi Sejauh ini Lumayan bisa Apa Terlaksana lah ya Mujizat demi mujizat Setiap bulan Tuhan menyediakan Oke Wow luar biasa ya Pemirsa kita masih akan ngobrol Dengan bahaya ini disini Untuk itu Tetaplah di People and Inspiration Kami akan segera kembali Terima kasih telah menonton